Saya yakin ada di kamar, cuman masih ketutup itunya, hijabnya. Orang tua Daryl, anak hilang di Subang, masih meyakini anaknya masih hidup dan ada di sekitar rumah yang mereka tinggali, di kampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Deddy Mulyadi kembali menjenguk Harudin dan Kurniasi setelah sebelumnya sempat turut mencari Daryl pada malam hari. Harudin mempercayai, Daryl anak hilang di Subang itu masih ada di dalam kamar yang selama ini ia tempati bersama istri, saya yakin masih ada, saya yakin masih di kamar hanya masih, tertutup hijabnya, belum dilihatkan secara kasat mata. Saya kalau tidur sama istri masih merasa tidur bertiga sama anak saya, ujar Harudin. Atas keyakinannya itu, Harudin setiap hari membersihkan kamar tersebut. Bahkan kasur yang digunakan untuk tidur dilapisi oleh selimut kesayangan Daryl. Kang Deddy juga meyakini dalam waktu dekat Daryl akan segera ditemukan. Secara logika, kata dia, kalau anak tersebut masih di sekitar sini pasti segera ditemukan. Terkecuali anak tersebut dibawa oleh orang lain atau diculik maka bisa jadi sudah berada di luar daerah tersebut. Polres Subang memeriksa orang tua Daryl dalam kasus anak hilang di Subang. Pemeriksaan itu dilakukan mencari kemungkinan dugaan pidana di kasus itu. Sudah dua hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga terkait hilangnya Daryl, ujar Kapolres Subang, AKBP Sumarni, saat diwawancara pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Menurut Sumarni, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kasus hilangnya anak ini, yang sudah 10 hari belum juga ditemukan. Kami juga menurunkan tim forensik psikologi dari Polda Jabar untuk memeriksa kedua orang tua korban bersama kakak korban, dan pihak keluarganya, katanya. Semoga dengan terus menggali keterangan sejumlah pihak termasuk dari keluarga, bisa menemukan titik terang dan korban bisa ditemukan. Tentunya pemeriksaan psikologi ini kita ingin menggali keterangan yang sesungguhnya terkait hilangnya Daryl, jangan sampai isu liar Daryl diculik makhluk halus terus berkembang di masyarakat, ungkapnya. Selain itu pemeriksaan terhadap keluarga korban juga bertujuan untuk mengungkap motif hilangnya Daryl. Kasus hilangnya Daryl juga kita takutkan ada unsur atau motif kriminal seperti diculik orang lain. Makanya kita terus intensifkan pemeriksaan sejumlah saksi, ucapnya. Sudah lebih dari sepekan ini, kasus anak hilang di Subang itu belum juga ditemukan. Segala daya telah dikerahkan untuk mencari anak yang hilang di dikampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang itu. Kasus ini jadi perhatian karena sempat diviralkan bahwa anak hilang di Subang itu diculik makhluk halus, setelah sempat mendatangi rumah keluarga yang sudah lama tak ditinggali. Polisi pun terus menggali keterangan sejumlah saksi dan juga dari pihak keluarga termasuk orang tua Daryl. Pemeriksaan terhadap orang tua Daryl itu dilakukan untuk mendalami lebih jauh terkait kemungkinan dugaan pidana dibalik hilangnya Daryl. Pasalnya, hilangnya Daryl ini dinilai tak wajar. Mengingat, jika melihat lokasi kampung tempat di mana Daryl hilang, nihil kemungkinan anak itu bisa hilang. Pulang kali, habis ini, udah pulang beli sebelah. Enggak, saya tanya juga pas dicari-cari enggak ada, kakaknya pulang beli sebelah. Eh, kalian, Daryl diajak enggak? Enggak, enggak itu. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak, Daryl itu ada dan kakaknya udah enggak ada? Udah enggak ada, udah beli sebelah. Udah pergi beli sebelah? Saya bahkan enggak tahu mereka beli sebelah. Oh, kata mamahnya. Kata mamahnya, emang anak-anak mau anak, ya sebelah, cari. Barangkali ikut sama kakak-kakak tanya, tapi saya tanya, ada kakaknya. Enggak ikut, gak, diam-diam. Gitu, ada tadi, emang ada sih, gitu. Cucu juga, ya. Iya, jadi sekejap mata, saya tanya. Di sini ada sumur enggak, Pak? Di rumah ini, Pak? Enggak, saya satu lubang, empat rumah. WC, dimana? WC pun rapi di samping rumah. Rapi ya? Di rumah, Pak? Iya. Nah, ini apa di sini? WC. WC. She heard. Ini ada sih. Iya, ini ada sih. Tadi, WC. Gak tunggu. Nah, ngobrolnya tuh dimana sih? Gitu, Pak. Becis, Pak. Nah, itu tindakan bersama yang saya cari. Setelah abahnya bilang, Anak kemana, anak kemana? Yang lain. Pada nyari di rumah-rumah, misalnya kekebun, gitu. Nyari kekebun. Terus, lama berwaktu, ya, waktu berjalan, makin sore, makin sore, saya ngambil tindakan bilang ke mamang saya, ke betul-betul Ketua DKM. Pak, memang tolong sebarang kasih tahu ke wajah melalui speaker bahwa kakak saya, anaknya hilang. Kaget. Yang masih darah, kok bisa? Eh, saya juga kaget. Nah, ini kan diumumkan di melalui speaker, gitu. Ya, gak lama kemudian, warga berdasarkan kembali, sampai ke sana, lokasi-lokasi yang curang, padahal kan di sini, kenadah, sampai ke Solokan, sampai tersembunyi, sampai saya turun naik, dari rumah ke rumah naik tangga, ngeliat keparah, gitu. Dan kata orang tua dulu, sudah suka diumpetin di parah, ya, saya memang ngedengerin aja, Bu, apakah mereka, gitu. Bisa ngeliatkan, sih. Iya, bisa, seperti seperti, Udah, Bu. Gitu. Gak diajak. Gak diajaknya, kan. Oke, kakaknya pulang kali. Ini, gak pulang, pulang sebelah. Enggak, oke. Enggak saya tanya juga, pas, apa namanya, pas dicari-cari gak ada, kakaknya pulang-pulang sebelah, eh, kalian, Daryl diajak gak? Enggak, 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 itu. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak, Daryl itu ada, dan kakaknya udah gak ada? Udah gak ada, udah beli sebelah. Udah pergi beli sebelah? Saya bahkan gak tahu mereka beli sebelah. Oh, kata mamanya. Kata mamanya, emang-emang, emang-emang di sebelah, cari, barangkali ikut sama kakakak-kakaknya, tapi saya tanya-kakak-kakaknya. Enggak ikut, gak, diam-mang. Itu ada tadi, emang ada sih. Gitu. Cukup lah ya? Iya, jadi sekejap mata. Di sini ada sumur gak, Pak? Di rumah ini, Pak? Saya satu lubang, empat rumah. WC? Dimana? WC pun rapi di samping rumah. Rapi ya? Rumah bapak? Ya. Iya. Nah, ini elkaar, enfim-lij99, deseo. tembun, packets yang banyak. 污 allergy. Terima kasih. Lepas perler Brainное Raке. H�